DPD Provinsi Kepulon Riau mengelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulon Riau pada tahun anggaran 2021. Rapat tersebut berlangsung pada Rabu pagi, mayoritas fraksi menyetujui disahkannya raperda tersebut. DPD Provinsi Kepulon Riau mengelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir sejumlah fraksi terhadap nota keuangan dan raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulon Riau tahun anggaran 2021 ini. Sidang dipimpin oleh Jumaga Nadeak, para anggota legislatif menyampaikan pandangannya. Meskipun mayoritas dari fraksi menyetujui disahkannya perubahan tersebut, namun tidak sedikit juga yang memberi masukan terkait dokumen nota keuangan tersebut. Salah satunya Muhammad Taufik dari fraksi TKS. Politisi Dapil Karimun ini pun menyoroti terkait kurang lengkapnya draft dokumen pada nota keuangan serta pembahasan berkenaan dengan hal tersebut. Selalu memasuki masa injuri time. Sehingga ia menilai pembahasan yang mepet tersebut berdampak kurang optimalnya pembahasan tersebut. TUMPA Kepulon Riau tentang anggaran 2021 ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu memiliki kelemahan terkait dengan keuntungan dokumen dan waktu pembahasan yang begitu singkat. Pembahasan yang selalu pada menciptakan Sehingga membuat tanggapan pembahasan yang dilewati tidak cukup optimal Dalam pembahasan yang arti inti secara detail Berdasarkan peraturan tentu dari nombor 6.4.2. Tentang perlukan penelitian anggota 2021 Perlu direkam pembahasan yang mencoba penghubung kumpulan anggaran Prioritas dan pelakon anggaran serta Dan RKPBP yang menanggara 2021 Dapat mendukung fungsi penganggaran dan legislasi kehadapan otak kewangan Dan RKPBP yang menanggara 2021 Senada dengan hal tersebut Anggota DPRD dari Dapil Tanjung Pinang, Bobi Jayanto Bahkan menilai hal tersebut dapat berdampak kepada sasaran tujuan pembangunan Diluar daripada itu, politisi Nasdem ini juga meminta Dinas Kesehatan Provinsi untuk belanja Terutama pembayaran tagihan jam KESDA Agar dapat diselaraskan dengan pengeluaran APBD perubahan tahun 2021 ini Begitupun juga Jam KESDA Praksi Nasdem mencatat bahwa belanja tersebut mengalami peningkatan Kemudian Bobi Jayanto mengimbau pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Untuk berupaya dengan maksimal Dan melakukan langkah-langkah yang konkret Dalam merebut pengelolaan jasa Labu Jangkar Yang saat ini masih dikelola pemerintah pusat Seperti menemukan jalur hukum Terima kasih 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 telah menonton